Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan jalur ke arah trawas yang jarang orang tahu Ini saya berada di depan Taman Dayu Arah dari Malang menuju arah Sidoarjo Di depan di sebelah kanan adalah bypass pandaan Dimana juga exit tol pandaan Buat teman-teman yang keluar dari exit tol pandaan tinggal lanjut lurus Sedangkan saya yang dari arah Malang ke Sidoarjo Lanjut belok ke kiri Tidak terasa di daerah trawas sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman Mulai dari wisata cafe kuliner sampai ke penginapannya Teman-teman bisa menonton secara keseluruhan review dari channel ini Di playlist tempat hits trawas Trawas masuk area Mojokerto Dan selain daerah trawas di Mojokerto Saya juga mereviewkan Mojosari Ngodang Delanggum Bangsal Dan juga Pacet atau sekitaran Mojokerto Teman-teman bisa mempelajari secara keseluruhan review dari sekitaran Mojokerto Mengkrong hits terbaru di antara 5 daerah tersebut Insya Allah akan saya segerakan Nah di depan ini ada sebuah pertikaan Kalau kita belok ke kiri Bisa menuju kolam renang Makoya Dan juga lembah pendawah yang sedang viral Jadi lembah pendawah merupakan wisata yang ada kolam renangnya Ada kuliner karena ada resto Dan juga berspot potokan vibes Bali Untuk menonton reviewnya link juga sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Untuk ke daerah trawas sudah banyak jalur yang sudah saya reviewkan Melalui Via Gudanggara Melalui Mojosari Melalui Pacet Dan juga melalui Tretes Jadi teman-teman bisa mempelajari review-reviewnya Dari channel ini Nah terlihat di depan ada sebuah perempatan Kalau kita belok ke kiri ke arah Tretes Kalau kita belok ke kanan sedikit sudah Masjid Jengho Kita lanjut lurus Untuk ke area trawas Dengan cara menyebrang seperti ini Waspada dan hati-hati saat menyebrang Dan untungnya disini juga ada bapak relawan yang berjaga Medan jalannya luas Berpapasan antar mobil tidak ada masalah Jadi kalau ke daerah trawas melalui jalur ini Buat teman-teman yang membawa sepeda motor Atau bahkan mobil Sangat bisa sekali Dan terpantau di titik ini Medan jalannya tidak ada jalan yang rusak Masih belum bertemu dengan jalan yang menanjak tajam Jadi enaknya disini Selain jalannya bagus Pemandangannya juga bagus Tidak ada jalan yang menanjak ekstrim Ada satu titik jalan yang menanjak agak tajam Di depan wisata Watu Delia nanti Selebihnya sudah aman-aman saja Tetapi tajam yang saya maksud bukan ekstrim ya Artinya masih aman untuk kita lalui Dan sama persis kalau kita melalui via gudang garam Jadi intinya tidak ada jalan yang menanjak ekstrim Pertemu perempatan kita lanjut belok ke kiri Kalau lanjut lurus Itu bisa menuju Abjone Cafe Yang pernah saya review buat teman-teman Di daerah pandaan ini Untuk menonton review dari Abjone Cafe Teman-teman bisa membuka link Di deskripsi video ini Selain saya aktif di dunia Youtube Saya juga aktif di sosial media lainnya Seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook Penulisan masing-masing sosial media saya sama Yaitu M4ST3GO kecuali untuk Facebook Yaitu K Tanda Penghubung Teguh Santusol Jadi teman-teman bisa mengikuti seluruh akun sosial media saya Terutama juga TikTok ya Karena disana saya sering pergunakan untuk live Jadi teman-teman yang penasaran dengan kondisi terkini Selesai video itu saya unggah, saya upload Dan di kemudian hari saya berkunjung lagi Pasti saya akan live-kan ya Tetapi untuk video terbaru belum saya upload Pasti saya utamakan upload di untuk Youtubenya Dan bertemu pertigaan Kalau kita lanjut terus tadi jalan berpuffing Kita lanjut belok ke kanan Seperti ini pemandangannya Yaitu terlihat view gunung penanggungan Nanti malah akan terlihat view gunung Arjuna Dan juga view gunung Mulira Jadi sekali lagi jalan ini mempunyai pemandangan yang indah Tidak ada jalan yang rusak berat Dan tidak ada jalan yang menanjak ekstrim Bahkan terkenal di antara warga sini Ini adalah jalur utama Bahkan jalur tercepat Untuk menuju area terawas Kalau teman-teman keluar dari exit toll Atau arah dari Pasuruan Atau arah dari Malang tadi Nah di depan itu adalah view gunung Mulirang Dan juga Arjuna Kita masih mengikuti jalan seperti ini Dan di sekitaran area sini Juga pernah saya reviewkan beberapa cafe Yaitu teman-teman bisa membukanya Di playlist tempat hits Pasuruan Atau wisata dan tempat nongkrong Pasuruan Link playlist tersebut juga sudah saya cantumkan Di deskripsi video ini Mendekati bulan puasa akan saya perbanyak review kuliner Jadi teman-teman jangan lupa yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng Segera subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya Agar ada notifikasi saat saya upload video terbaru tentunya Mengenai kuliner di daerah Sidoarjo akan saya perbanyak juga ya Karena di bulan puasa kita pasti akan membutuhkan banyak referensi kuliner Untuk mencari takjil atau bahkan tempat makan saat bukber di bulan puasa Termasuk bukber bersama keluarga teman atau bersama rombongan tercinta Kemarin di daerah Sidoarjo lebih tepatnya di daerah Wono Ayu bilang sudah saya reviewkan tempat makan sebuah lesehan yaitu Dapur Deka Tempatnya unik instagramable diantara tempat duduk juga ada beberapa yang dikelilingi dengan kolam ikan Dan juga ada beberapa dengan lesehan biasa Rasa masakannya luar biasa mantap Harganya murah meriah Tetapi kebanyakan yang mengeluhkan adalah soal pelayanan Tetapi masih tetap worth it untuk kita berkunjung ke Dapur Deka Karena alasannya tempatnya instagramable Harganya murah dan rasa masakan luar biasa mantap Jadi teman-teman bisa membuka dari link yang sudah saya sediakan Untuk menonton review dari Dapur Deka di channel ini Atau di deskripsi video ini juga bisa teman-teman tonton Tinggal klik link tersebut Atau teman-teman ada request mengenai kuliner Bisa juga dicantumkan di kolom komentar ya Terlihat di sebelah kanan view gunung penanggungan amat jelas dan amat indah Sedangkan di depan di sebelah kiri terlihat view gunung pulirang dan juga gunung arjuno Jadi seperti ini ya pemandangan kalau kita melalui jalur sebelah masjid jenghu ini Ini jalannya sedikit menanjak seperti ini Dan terpantau jalannya masih mulus seperti ini Jadi sekali lagi jalannya mulus Pemandangannya indah Tidak ada jalan yang menanjak ekstrim Bersamaan saya mereview jalur ini Saya juga mereviewkan update terbaru dari Lembah Dieng Dan juga vilah yang ada di daerah Tretes Bahkan warkop yang ada di daerah Terawas ya Juga pemandangan indah dari area Terawas Jadi ada beberapa video yang sudah saya buat Bersamaan saya berkunjung Untuk membuatkan video jalur ke area Terawas Termasuk jalur tercepat dan jarang orang tahu ini ya Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi aktifkan tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Agar ada notifikasi saat saya upload video terbaru Karena saya mengusahakan setiap hari upload satu video ya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru Mengenai wisata kafe kuliner dan juga penginapan Pertemu pertikaan kita lanjut belok ke kiri Ini adalah titik temu yang video kemarin saya buat Via gudang garam menuju Terawas Jadi setelah jalur ini Jalurnya sama kalau kita melalui gudang garam Jalur yang saya rekod kali ini Jalur via gudang garam merupakan jalan yang tepat Untuk menghindari tanjakan jurang ampel Jadi kalau teman-teman naik ke arah Tretes Dan lanjut ke arah Terawas Terawas otomatis akan melalui tanjakan jurang ampel Dan sangat beresiko tentunya ya Apalagi saat hari minggu Kendaraan sangat padat sekali Tanpa ancang-ancang yang memadai atau mencukupi Otomatis nanti saat menanjaknya pun akan susah Bahkan ban akan selip Apalagi saat turun dari Terawas ke area brigand Melalui tanjakan jurang ampel Sangatlah berbahaya dan beresiko rimblok Jadi teman-teman bisa mencoba jalur yang saya rekod kali ini Untuk suatu saat ke daerah Terawas lagi ya Terutama buat teman-teman yang keluar dari exit toll Arah dari pandaan Arah dari pasuruan Arah dari malang Siapa di antara teman-teman yang sudah melalui jalur ini Kalau berkunjung ke area Terawas Bahkan memang jalur utama teman-teman Kalau ke arah Terawas Bisa membantu di kolom komentar ya Karena pengalaman teman-teman yang dibagikan Pasti akan berguna buat penonton lainnya yang membaca Dan teman-teman juga bisa bercerita Mengenai pengalaman jalur-jalur lain ya Untuk ke area Terawas Agar semakin kaya pengalaman Dari teman-teman yang sedang menonton video ini Yang tentunya membaca dari kolom komentar Di depan ada sebuah jalan kecil di sebelah kiri ini Menuju wisata pedungpak Jadi untuk wisata pedungpak Sekarang sudah ada tempat campingnya Sudah ada arena bermain air Untuk anak-anak Jadi teman-teman bisa menonton reviewnya di channel ini Dengan mengetik kata kuncinya Yaitu wisata pedungpak update terbarunya Dan sekali lagi saya sudah mengingatkan teman-teman Sudah saya buatkan Mulai dari mojo sari ke Terawas Pacet ke Terawas Via gudang karam Dan juga melalui tanjakan jurang ampel Sekaligus video jalan yang saya buat ini Melalui samping jalan Masjid Cenghu Jadi teman-teman sudah lengkap ya Untuk jalur ke area Terawas Yang saya buat dari channel ini Teman-teman juga bisa komen Sudah melalui semua jalur itu atau belum Masih di daerah Terawas Saya sedang ada informasi terbaru Yaitu tempat nongkrong hits Berbiukan alam yang indah Gunung Peranggungan Gunung Mulirang Bahkan sawat terasiring Bernama Amazing Terawas Cafe Teman-teman bisa mempelajarinya Link juga sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Barusan kita melalui pertikaan Kalau kita belok ke kanan Memasuki Desa Duyung Di sebelah kanan ini Ada kedai skarpitu Warungku-warungmu Bahkan di depan ada Cafe Loreoma Dan kesemuanya Sudah saya reviewkan Sudah saya jadikan satu Di playlist tempat hits Terawas Teman-teman bisa membuka link tersebut Di deskripsi video ini Terawas memang begitu nyandu Dan view-nya begitu bagus Bahkan suasananya Begitu sejuk Adakah di antara teman-teman Yang rutin setiap minggunya Berkunjung ke daerah Terawas Bisa berbagi pengalamannya Di kolom komentar Tempat apa yang paling sering Dikunjungi Mempunyai kelebihan apa Dan mempunyai kekurangan apa Juga bisa diceritakan Di kolom komentar ya Karena sekali lagi Pengalaman yang teman-teman Bagikan Pasti akan berguna Buat penonton lainnya Barusan kita melalui Gapura berwarna merah dan putih Berada di sebelah kanan Itu menuju Elok Cafe Dan juga menuju Titik Nol Terawas Dan sudah pernah saya review Buat teman-teman Sekali lagi tinggal mempelajari Yang sudah saya jadikan satu Di playlist tempat hits Terawas Di medan jalan ini Sudah mendekati Jalan Raya Mojosari Dan kita melalui pasar Sebelum pasar tadi Ada sebuah perempatan Kalau kita belok ke kanan Ke desa Tamiajeng Dan di depan ini Sudah jalan Raya Mojosari Berikan ya Dengan pertemunya Pertigaan Kita bebas Belok ke kanan Berarti ke area Desa Selotapak Desa Tamiajeng Kawasan Vila Puncak Terawas Dan kalau kita belok ke kiri Menuju Taman Ganjaran Air Tejun Lundung Sumber Gempong Bahkan Tanah Riapak Yang sedang viral itu Oke demikian Apa yang dapat saya review Buat teman-teman Semoga bermanfaat Jalur ke Terawas Biar jalan penanggungan Yang berada Di samping Masjid Cenghu ini Dan apabila bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Di video berikutnya Di video berikutnya Di video berikutnya Terima kasih.